Mengenal sosok pelatih kebugaran dibalik kesuksesan Ronaldo, Cristiano Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain dengan kondisi fisik terbaik di dunia saat ini. Ia seringkali memamerkan bentuk tubuhnya yang membuat banyak pria di seluruh belahan dunia merasa iri. Berkat kondisi fisiknya, ia mampu meraih prestasi yang cukup gemilang di atas lapangan, prestasinya individunya bersama Manchester United, Real Madrid, dan Juventus sudah tak perlu lagi dipertanyakan. Hanya Lionel Messi yang bisa menyamain prestasi individunya di dunia sepak bola. Namun, Ronaldo tak berhasil meraih seluruh kesuksesan itu sendiri. Ada tangan-tangan lain yang membantunya untuk menjadi pemain yang dikenal di dunia sepak bola saat ini. Salah satu tangan tersebut merupakan milik mantan pelatih kebugaran Manchester United, Nick Black. Saat pertama kali datang pada tahun 2003, Ronaldo tentu bukanlah siapa-siapa. Ia hanya seorang bocah berusia 18 tahun yang masih mentah dalam hal sepak bola. Di level tertinggi, fisiknya juga masih sangat kurus pada saat itu. Sebagai pelatih fisik dan kondisi Manchester United, Nick punya tugas untuk membantunya. Ada satu hal yang membuat Nick senang melatih Ronaldo. Yaitu si pemain benar-benar punya ambisi untuk menjadi yang terbaik di dunia. Nick menilai visi Ronaldo begitu luar biasa untuk pemuda yang masih berusia 18 tahun. Dengan kata lain, dia sudah siap untuk belajar menjadi pria doasa sejak umur tersebut. Inilah yang membuat Nick terpesona. Ketika kami bertemu pertama kali, Ronaldo berkata ingin jadi pemain bintang, jujur. Banyak pemain yang punya mimpi seperti dia. Tapi Ronaldo adalah kasus yang berbeda. Dia sangat berhasrat untuk bisa ke sana. Jika ada hal yang ia rasa kurang tepat, ia tidak segan untuk bertanya. Saya benar-benar kagum dengan sikapnya, tutur Nick. Nick juga menambahkan, kalau Ronaldo ini memiliki kejeniusan yang setang, atau lebih tinggi dari profesor di universitas. Inilah yang membuatnya menjadikan mantan pemain sporting CP ini sebagai role model dari pengembangan pemain di lingkungan Manchester United. Orang menganggap kalau orang jenius itu adalah profesor di universitas. Tetapi orang ini Ronaldo jenius. Karena tanpa pengetahuan dari sekolah, dia mampu mengumpulkan sesuatu yang sempurna untuk karirnya. Konsep yang ia bawa sangat lengkap. Cristiano adalah contoh dari terbaik dari yang terbaik. Itulah sebabnya saya sangat bangga memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengannya. Ujarnya menambahkan, buah kerja krasnik bisa dibilang berhasil ketika Ronaldo menjadi pilar utama United meraih 3 gelar Premier League dan 1 gelar Liga Champion dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Kesuksesan ini diikuti dengan Ronaldo yang meraih Balon d'Or dan pemain terbaik dunia FIFA tahun 2008. Setelah 13 tahun kepergiannya, Ronaldo pun akhirnya kembali. Tidak ada yang berubah. Dia masih menjadi yang terbaik. Di tengah rekan setimnya yang amburado, Ronaldo masih menunjukkan kalau dia masih sangat kompetitif. Rekor 100 gol Premier League adalah katatan terbaru yang ia buat. Meski begitu, Nick masih punya impian lain kepada anak didiknya yaitu melihatnya menjadi manajer. Dia ingin Ronaldo bisa menggunakan keterampilannya kepada pemain-pemain lain agar bisa mengikuti jejaknya untuk bisa menjadi yang terbaik. Dia akan menjadi manajer yang sangat baik. Saya tahu dia punya edel dan pemahaman tentang budaya di sekitar klub. Dia punya lebih banyak pengalaman daripada banyak pemain. Jika dia menjadi pemain manajer, saya pikir dia cocok untuk UNITED. Dia akan jadi pilihan saya. Sudah waktunya di mana polen yang ia buat bisa digunakan untuk orang lain. Katanya, Nick berkarir di UNITED selama 11 tahun sejak kedatangannya pada tahun 2000. Ia saat itu diminta oleh fisioterapis UNITED, Rob Suir, untuk memulihkan kondisi West Brown dan Roy Kahn setelah mengalami cedera. Kebanggaannya sebagai pelatih fisik UNITED ia tuangkan dalam sebuah buku autobiografinya. Di sana ia menceritakan kalau ruang fitness UNITED akan selalu penuh ketimbang ruang santai yang sebenarnya dibuat khusus di lantai atas tempat latihan mereka. Hal ini juga tidak lepas dari saran Roy Kahn yang selalu menyuruh pemain-pemainnya untuk menemui Nick jika ingin menjadi pemain yang hebat. Saking penuhnya, Nick sempat meminta para pemain yang sedang memiliki masalah performa untuk lari ke psikolog tim. Namun, beberapa pemain menolak dan merasa kalau Nick, sang pelatih fisik, adalah psikolog mereka. Ada juga beberapa kejadian konyol lain yang lekat dalam ingatan Nick. Salah satunya ketika Fabian Bartas yang datang ke game hanya untuk membentuk dadanya demi kelihatan bagus di depan pacarnya. Kehebatan flag ini sempat membuat Roy Kahn ingin membajaknya saat ia menjadi manajer Sundarland pada tahun 2007. Sayangnya, hal itu ditolak dan Khan akhirnya hanya mendapat putranya, yaitu Mike Kahn, yang sekarang mengikuti jejak ayahnya yaitu menjadi pelatih fisik UNITEC. Ia juga sempat diminta kembali oleh Ole Gunnar Solskjaer, namun permintaan itu juga ditolak karena Nick sedang fokus menjalankan usahanya di bidang yang sama, yaitu sebuah perusahaan bernama State of Spines. Perusahaan yang menjadi tempat atlet-atlet untuk meningkatkan kebugaran mereka. Jika melihat cerita di atas, kesuksesan Nick tidak hanya karena kejeniusannya semata melainkan, karena didukung oleh para pemain yang juga memiliki dedikasi luar biasa untuk terus menjadi yang terbaik. Sebuah kondisi yang dirindukan supporter UNITEC saat ini, jika melihat kondisi ruang ganti sekarang. Itulah kisah mid-flake, otak dibalik meroketnya Karir Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!